Ada satu lagi nih kuliner khas dari Garut, namanya kue balok Fems. Tapi bukan kue balok coklat yang lumer gitu ya, itu sih kreasi yang kekinian. Aslinya kue balok dari Garut kayak gini nih Fems, adonannya berwarna putih dan padat. Kue balok ini cocok deh buat temen ngopi atau ngeteh. Kita lihat yuk proses pembuatannya. Bahannya sama kok kayak pembuatan kue pada umumnya. Bahan dicampur sampai menyatu Fems. Aduk sampai tekstur adonan mengembang. Kemudian aduk bersama gula sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan air Fems. Disusul minyak goreng supaya adonan kue balok lebih lembut dan gak lengket saat dipanggang nanti. Baru deh masukkan terigu sedikit demi sedikit sambil diaduk. Tuang terigu sampai mendapatkan tekstur yang diinginkan. Harus sampai kental dan padat Fems. Selama proses bikin adonan ini, adonan harus diaduk secara manual. Gak boleh pakai mesin atau mixer. Kalau pakai mixer, adonan bisa mengembang lebih cepat dan cepat basi. Kalau diaduk manual begini, adonan kue balok yang belum matang ini bisa tahan sampai 3 hari. Wih, pantas aja. Sekali bikin adonan pakai ember besar gini. Kalau tekstur adonan sudah pas, siap dipanggang Fems. Adonan tinggal dipanggang dengan cetakan bentuk kotak-kotak. Gak pakai kompor gas ya Fems. Tapi adonan dipanaskan di atas bara api. Kemudian tutup dengan penutup wajan panas. Lama-kelamaan adonan kue balok mengembang dan berwarna kuning kecoklatan. Yuhuuu, kue balok siap disantap. Kue balok khas garut ini sudah dikenal sejak awal tahun 90-an Fems. Biasanya kue balok menjadi camilan favorit. Mantap! Fems, satu buah kue balok dibanderol dengan harga 2.000 rupiah. Enak dan kenyang pastinya. Soalnya tekstur kue padat banget. Selamat ngemil!